Kaya siri amri wahlul muqadatta millisani ya kawu kawu amma ba'ku Hadratal mentarami Para masyaih, para kiai, para haba'i, para tuan guru Tokong agama, tokong masyarakat Takmir masjid dan musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri yang saya berhormati Segenap panitia pengajian Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 Yang bertempat di desa Sukambria Yang saya banggakan Hadirin hadirat Kau muslimin wal muslimat Rahimahumullah Makan semangka minumnya susu Hai warga Sukambria I love you Kalaulah tidak atas nama cinta Coba anda bayangkan Saya berangkat dari pangkalan bun jam 8 Sampai Sukambria baru jam 3 Dengan kondisi jalan yang luar biasa Subhanallah Masuk ke Sukambria serasa diantam ombak tanpa air Dengan begitu banyaknya jalan yang rusak dan berlombak Itulah bedanya Jakarta dengan Sukambria Kalau di Sukambria banyak jalan berlombak Sementara kalau di Jakarta banyak lubang berjalan Tapi apapun itu kondisinya saya bersyukur Walaupun dengan kondisi kepala yang sangat berat Perut yang putuk-putuk belum sempat makan Tapi melihat kebahagiaan Bapak Ibu siang hari ini Insya Allah menjadi obat bagi saya Karena saya punya prinsip Hati yang gembira adalah obat Bapak Ibu Orang itu biasanya kena masalah atau sakit Disebabkan keempat hal Yang pertama pola pikir Yang kedua pola hidup Yang ketiga pola makan Dan yang keempat kebanyakan pola Termasuk yang kebanyakan pola itu Yang di depan tidak mau duduk kebanyakan pola Ya takap Ayo siapa bandar semuanya duduk saja Ingat mereka datang pengen melihat wajahku Tidak pengen melihat bokamu Yang terbayang di otak saya tadi Bapak Ibu Bapak Ibu perjalanan jauh Saya mikir ini finishnya Kapan? Yang terbayang kemudian adalah Jejak si roh perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Untuk hijrah dari Mekah ke Mekah Baru dua minggu yang lalu Saya pulang haji Saya naik kereta dari Mekah ke Mekah Dua setengah jam Kalau naik bis sekitar 5-6 jam Baru 12 hari yang lalu Saya doakan Bapak Ibu sukamulia Segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa sallam Segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa sallam Untuk haji dan umroh Amin Saya membayangkan Peristiwa Nabi Muhammad Hijrah dari Mekah ke Madinah Ditempuh dengan menggunakan kendaraan kumpah Dengan jalan yang begitu dasyat Dan masih atas tekanan orang-orang kafir Yang tadinya saya mau mengeluh Pak Tadinya saya mau sambat Saya gak jadi Malu rasanya dengan kantin Nabi Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah Naik untar Dengan jalan kebatuan Saat itu Dikejar oleh orang kafir Qurais Dan Pak pernah mengeluh Maka kemudian Tadi saat saya mau sambat Saya mau bergeluh kesan Saya malu Gak jadi ah Malu Minimal malu kepada siapa Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Maka mungkin hari ini Anda yang merasa kepanasan Kebagian tenda Atau butuh gak pakai tiker Mau sambat Mau bilang panas Kamu harus malu dengan Nabi Saya tahu Kaku bilang panas Bukan karena takut kepanasan Tapi karena takut luntur Bedakmu Nah Bapak Ibu yang saya mau lihat Pertanyaannya kemudian adalah Kenapa Nabi Muhammad Kenapa Nabi Muhammad Begitu sabar Menghadapi semua cobaan Menghadapi segala rintangan Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Nabi Muhammad adalah Maka saya selalu bilang Apakah Kiai itu wajib dicontoh Tidak Kiai itu tugasnya bukan untuk dicontoh Tapi untuk mengajak umat Mencontoh kanjem Nabi Kenapa? Karena yang paling komplet Pisa hidupnya itu kanjem Nabi Sementara kalau Kiai Tidak komplit Makanya gak usah dicontoh Apalagi Barca Mau mencontoh Gus Muta Berat Berat Saya ngajinya sama Anak-anak artis Saya ngajinya sama Anak-anak di lokalisasi Di klub malam Bersama para lunder-lunder Rahimah Gunungo Kalau kemudian Kamu mau contoh Berat Mungkin kamu mau masuk Tapi gak mau keluar Jadi apa? Tidak harus dicontoh Karena tugas saya itu Ngajak Anda Untuk mencontoh kanjem Nabi Kenapa? Karena kanjem Nabi itu komplet Dari masa muda Sampai beliau meninggal Dari sebelum Nabi Sampai menjadi Nabi Jadi lahir Sampai menjadi pejabat Kanjem Nabi komplet Kanjem Nabi pernah jadi pengembala Bisa kita contoh Bagaimana beliau mengembala Kanjem Nabi pernah menjadi pedagang Kita bisa contoh Bagaimana Kemudian Nabi menjadi pedagang yang sukses Bahkan sanggak pernikahan Hanya pun Coba kalau mencontoh Luar biasa Bang Zer tahu Nabi Muhammad Menikah dengan Sintipatijang Mas kawe-nya berapa? 20 ekor untang Satu untang Kalau harganya 50 juta Berarti mas kawe-nya Kanjem Nabi berapa? 2 miliar Mohon maaf 5 x 2 berapa? 20 x 50 juta berapa? 10 miliar goblok Oke Coba Kanjem Nabi wa Mas kawe-nya Ketika menikah dengan Siti Khotija itu Satu miliar Sama dulu Ketika saya menikahi istri saya Nabi Muhammad Menikahi istrinya Siti Khotija Mas kawe-nya 20 ekor untang 20 ekor temuh Maka mohon maaf Kalau mencari suri tolat yang terbaik Ya Nabi Muhammad Karena apapun bisa dicontoh Maka yang namanya sunnah itu apa? Kau luhu wa'aluhu Bahkan watak riruhu Adalah merupakan Sunnah dari kanji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'aluhu Makanya Kalau nyontoh kanji Nabi Pasti berpahala Kalau nyontoh kiai Belum tentu berpahala Cuman Kanji Nabi mengatakan Man akroma aliman Fakot akromani Barang siapa memuliakan orang alim Memuliakan kiai Maka dia benar-benar telah memuliakan aku Katakan jenadi Bagaimana cara memuliakan kiai Dengan memberikan hidangan kopi Nah disini gak ada kopi Ayo carikan Saya tidak minta Hanya mengingatkan Kalau di atas meja saya Ada kopi Jangan kopi susu Itu membingungkan Man akroma aliman Barang siapa memuliakan orang alim Fakot akromani Maka benar-benar Dia telah memuliakan aku Katakan jenadi Kenapa demikian Bapak Ibu Habib Lutfi Mursyik Jatman Presiden ulama sufi sedunia Beliau masih gambaran Seperti ini sama saya Lih tangan dani Bapak beliau Nabi Muhammad itu ibarat lampunya Kiai itu ibarat saklarnya Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu Kalau tidak pernah memegang saklarnya Artinya apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dari Nabi Kalau kamu tidak pernah memuliakan Ahli warisnya Siapa? Kiai Maka Tuan Guru Sekumpul Al-Bajari Dia mengatakan apa? Kita itu ironi jadi umat Islam Ironinya dimana? Berpuluh-puluh tahun jadi umatnya Nabi Bersaksi mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi Tetapi lucunya Kita tidak pernah mimpi ketemu dengan kajen Nabi Padahal setiap saat kita mengatakan Asyadu Allah ilaha illallah Wasyadu Allah Muhammad dan Rasulullah Bersaksi, 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 bersaksi Lucunya apa? Kenapa sekalipun seumur hidup Kita tidak pernah mimpi ketemu kajen Nabi Kata Tuan Guru Zeni Abdul Ghali Tuan Guru Sekumpul Beliau mengatakan Berarti ada yang salah dengan dirimu Salahnya dimana? Salahnya adalah Kurang cintanya kita kepada ahli warisnya Para Nabi Yaitu dia ini Nabi Muhammad tidak akan hadir Tidak mau masuk ke seorang Yang dirinya tidak mencintai ahli warisnya Artinya apa? Kalau Anda ingin mimpi ketemu Nabi Saratnya adalah Harus lebih banyak mencintai ahli warisnya Parah Nanti Baru Nabi Ridho Masuk ke dalam mimpi kita Pakai dikatakan apa? Manrahani filmanani Barat siapa mimpi melihat aku Maka dia seolah-olah melihatku dalam alam nyata Bapak Ibu Kalau Anda mimpi hanya melihat kumgungnya Kajian Nabi Wallah itu Nabi Kenapa? Bahkan jejaknya Nabi pun Tidak bisa dicontoh diserupai oleh Iblis Kalau Anda melihat Dari belakang Oh itu kodak-kodaknya Kajian Nabi Wallah itu Nabi Tapi kalau Anda melihat Mimpi Ketemu ketua panitia Bisa jadi itu gerando Bisa jadi Kalau Anda mimpi ketemu Gus Mika Bisa jadi Primus Maka benar-benar keterlaluan Ketika ada kiai tidak disungguh kopi Dan tidak ada tanda Itu ada mbak-mbak Mbak ini ada apel ada anggur Kamu pilih apel sama anggur Itulah salahnya cewek Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel Tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin Gak suka dianggurin Codok Kalau kita pengen Nabi Muhammad hadir Salah satu syarat yang menurut Tuhan Guru Zaini Abdul Roni adalah Tambahkan rasa cintamu kepada ahli waris Ahli warisnya para nabi Kita mencintai para kiai Nabi Ridho Untuk masuk ke dalam mimpi kita Siapa sih orang Islam yang gak pengen mimpi ketemu kandung nabi? Semuanya pengen Coba adik-adik hadir Kamu selamatan Tumbuhkan rasa cintamu kepada nabi Bukan kau hadir malam makan sosis Terus ya Pansan perutnya besar Iya kamu Iya Wartangnya gede nih ya Allah Kamu perutnya jangan besar-besar Dimana-mana saya bilang Penelitian dokter menyebutkan Cowok yang perutnya besar biasanya burunya kecil Ini dokter lo yang bilang Lihatannya peluknya bues lah Buka sarungnya kayak menti Iya kamu kamu Langsung dibuang sosis Makanya Bapak Ibu saya cerita Kenapa kok saya kemarin dapat undangan Dari kerajaan Arab Saudi untuk haji Jadi Saya dipanggil untuk dikasih undangan Saya bilang sama istri saya Kita itu diundang Bun saya bilang Waktu saya dapat undangan Istri saya saya panggil Beb Beb Saya kadang-kadang Mali istri saya Beb kadang-kadang saya Saya itu bukan sayang Saya telefon roju Saya bilang sama dia Kita itu dipanggil untuk haji Bukan karena saya terkenal Tapi karena Buddha Kali solawat Ini coba Ibu-ibu yang di rumah Tak kasih tipsnya Istrinya Gus Mita itu Sabar dari solawat minimal 20-25 ribu kali Kulayau Dari bangun sampai tidur Mulutnya gak pernah berhenti Solawat 20-25 ribu kali Tapi itu dilapak Kulisinya 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 katanya Jika itu Berarti burunya Tadi saya cerita Ada penelitian dokter Di Jogja Laki-laki yang burunya besar Burunya kecil Kopi 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 Setiap hari Ibu-ibu tolong anda di rumah suaminya bekerja di kebun sawit selamati nanti kalau saya ngomong sawit langsung ibu gue teriak sawitnya murah halah kowe ini larang canggamnya menang saya ini murah bunga kancarnya dipikir orang mungkin mikir kawan kita nak dipikir woi 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 Aduh 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 Smart Diving Malah ucap salam Aduh Saya itu suka kopi Karena kopi itu mengingatkan saya kepada posisi suami Suami di hadapan istri itu seperti gula di dalam kopi Bikin kopi dapet gula rasanya pahit Siapa yang disalahkan? Gulanya Gak punya kopi korono Gula Tapi begitu kopinya kemanisan yang disalahkan siapa? Tetap gulanya bikin kopi kebanyakan? Gula Itulah suami di depan istri Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya Curot mata aneh Dan biasanya kayaknya Kalau saya dijual Kok kita ngecek? Aduh 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 Baik Sangit Buru-buru Buru-buru Orang ajar Aduh 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 Cinta yang paling real Yang pertama adalah Banyak menyebut namanya Ibu-ibu coba kalau buru jatuh cinta sama suaminya Setiap hari disebut Nah bagaimana kita cinta dengan Nabi? Menyebut namanya Dengan cara apa? Solawak Maka gara-gara istri saya ahli solawak Setiap hari membaca 25 ribu solawak Kita dapat undangan untuk ziara haji Kenapa? Karena cintanya istri saya kepada Nabi Saya sudah haji berkali-kali Istri saya belum Saya bilang Kamu daftar gak berangkat-berangkat Terus gimana Pak? Gampang Tambahin solawakmu Akhirnya beneran Pak Bu cobu gitu Tak keloni solawak Ayo bun Ayo bun Ayo bun Enak bun Ayo bun Ayo bun Ayo bun maka apa saya berharap panasnya siang hari ini satu menjadi wasalah wasilah sahabatnya Rasulullah amin siapa yang gak pengen dekat dengan Nabi coba dikatakan sama Nabi Muhammad s.a.w yusaruh mar'u aman ahabah seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya ini tempat baik acaranya baik anda mau datang berarti anda termasuk orang gampang saja makanya kan saya mohon maaf saya dapat julukan presiden para pendusa karena saya mohon maaf semua ahli masyarakat saya datang saya punya teori orang baik itu biasanya kalau juluh kumpul dengan orang yang kurang baik tidak nyaman kadang-kadang mohon maaf yang egois itu justru bukan ahli masyarakatnya tapi orang yang dianggap baik banyak ahli masyarakat yang pengen datang ke tempat ini malu karena merasa banyak dosa maka orang baik itu siapa? orang baik itu yang tidak hanya baik bagi dirinya tetapi mampu membaikkan orang lain lain makanya dulu pak ketika saya ditanya sama kiaisaya minta kalau kamu disuruh nyari istri pilihan mana? istri cantik tidak soleh apa jelek tapi soleh coba tak tanya sama banser saya mumpah-mumpah jomblo ini kata ini banser yang jomblo saya doakan pulang pengajian segera nikah amin janda anak 15 coba bawa-bawa banser dijawab kalau anda disuruh milih-milih mana? istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? cantik dan solehah sehingga nampor siapa? orang jawabannya dipilih kalau solehah dulu ditanya sama kiai saya minta ya kiai kamu pilih mana? cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? saya jawab cantik walaupun tidak solehah kiai saya marah ngalasan kamu apa? saya jawab hari jalu kawamuna alam nisa laki-laki itu imamnya perempuan kalau istri saya cantik belum solehah kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah betul tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya mohon maaf yang menjadikan cantik mahal harganya coba kalau bandingkan laki-laki sama perempuan lebih mirip mana bu? laki-laki perempuan loh sudah mati masih boros buktinya apa? NKP laki-laki sama perempuan lebih tebalan mana? perempuan mudahnya boros kakang bener gak? NKP itu tebalan mana pak? perempuan apalagi kalau pengajian coba bandingkan ibu-ibu itu sama tadi yang bawa hidang tadi siapa? satunya tadi kamu? gak selakan gak jadi dari warnanya siapa? coba lainnya wajibin di dalam natural tanpa bedak paling sarung antok baju top tanpa sempak kelihatan coba bandingkan ibu-ibu itu alisnya kelihatan bagus lupisan wajahnya kelihatan rapat rapi ukuran hidung kelihatan mancung suntian gigi rapi kawatan bodi kelihatan tinggi sandal cincitan susu susu kelihatan kelihatan jelang hati kelihatan tidak maka dalam satu syed Imam Shafi mengatakan saya mencintai orang sole walaupun saya bukan orang sole jadi kalau anda merasa bukan tidak sole, cintailah orang sole maka tomba tiga lima perkara salah satunya wongkang sole dalam rangka dalam rangka menjadi orang sole makanya orang-orang kaya saya itu mohon maaf kalau tidak ngaji ya saya soan biay makanya saya punya guru saya di pelosok punya guru yaidin almarhum yaidah abangnya buskausar di Limpoyo saya punya guru buya kafapi di kendara saya punya guru kemarin baru meninggal Allah Yerham al-ma'ufullah badimiyatirois saya punya guru di pekalangan siapa? maulana abim lupi kepentingannya apa? deket-deket dengan orang sole supaya kita apa? supaya saya mendapatkan pertolongan dari orang-orang sole saya begini pak saya kan gak pernah merokok kalau saya pengajar di beberapa tempat itu biasanya dikasih rokok sementara sopil ajudat asisten saya semuanya merokok kira-kira yang kebagian rokok siapa? orang yang ikut jik sekeliling saya hanya kelas yang mifta itu bisa memberikan rokok bagi cangkem-cangkemnya sopilnya bagaimana dengan orang-orang alim sole apalagi dengan kensin nabi makanya kenapa ibu-ibu harus juga dengan orang sole yuhsarul mar'u ma'aman apa? seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya jadi kan dengan temriki ngumpul bareng wang ape insyaallah saya sejuk lebu surga bareng wang ape ameen orang suka mulia saya doakan masuk surga duluan ameen insyaallah berangkat tapi surat maghrib yang segera berangkat insyaallah wajibin makanya Pak menjadi baik ini sebuah wajiban itulah kenapa Al-Quran mengatakan inna allaha yuhaybul musimin Allah ini ku paling seneng kali wang wang ape bahkan mohon maaf saya sering bilang di dunia ini jangan kan dia islam gak islam loh sama Allah selama dia baik dikasih rahmahnya Allah makanya jangan kaget banyak orang yang tidak pernah sholat dia orang non-islam di dunia di dunianya hidupnya enak karena barangkali dia selamat di dunia menjadi orang baik saya kemarin di Pangalambun saya cerita ada seorang pengusaha China dia tertarik dengan dakwah saya padahal bukan orang Islam dia orang China tertarik dengan dakwah saya kajian kebangsaan saya berbicara tentang toleransi harus saling menghormati tidak hanya antar agama tetapi beda agama tidak hanya sesuku tapi beda suku kenapa? karena Indonesia ideologinya Pancasila Bine Katunggal Ika dia datang ke hotel saya di Jakarta Gusmita ya om anda siapa? saya pengusaha di Jakarta agamanya apa? saya penguncu terus kenapa ketemu saya om? saya ngefans sama Gusmita kenapa ngefans? karena bagi saya Gusmita itu mana sih? sama teman-teman beda agama masih bisa menghormati buktinya apa? saya tanya dulu Gusmita diundang selamat di gereja Jakarta Utara peresmian gereja Gusmita mau datang tapi kan saya dibully ya karena yang bully matanya dicap saya selamat di gereja pak langsung dibully minta kamu saya jawab enggak masalah sahabat lagi orang kafir 70 tahun kata nabi bacalah ilah ilallah sekali itu terbakar kekafirannya lah tiap malam Gusmita kalau dibilang kafir kan kok berarti dilahnya kurang turunnya kurang konsolnya kurang oke kopi dikurangkan saya ingin bersuat dengan tema ketahui menyambut B.R.I. coba ini orang mangiswa dia ngelukur banget sama saya saya itu dulu datang ke gereja bukan permintaan saya saya diundang dan acaranya bukan peribadatan tetapi peresmian seremoni saya diminta untuk selamat kebangsaan disitu saya selamat begitu keluar dari gereja Diposting sama Mas Daddy Corbuser Daddy Corbuser itu orang yang Mampu menumbuhkan motivasi Untuk orang lain Tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri Makanya saya bilang sama Daddy Daddy itu apa-apa bisa, gak bisa cuma satu Isi rambut Begitu diposting Pak Dalam waktu dua hari Yang nonton 5 juta Komentarnya 100 ribu lebih Mencaci mati saya Trending Twitter nomor 1 Komentarnya 100 ribu lebih Gus Milita sakit dari Tidak, kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca Ngapain Ngotor-ngotori hati Coba Adik-adik yang main mixos Ingat tiknya Gus Milita Kita tidak bisa menutup murut semua orang Tapi kita bisa menutup kedua telinga kita Betul? Kita tidak bisa ngatur ombak Tapi kita bisa belajar berselancar Artinya apa? Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita Tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita Orang ombak yang suka kamu yang dikit-dikit tersinggung Tetangganya posting status tersinggung Eh dengerin Kalau ada tetanggamu posting status kamu tersinggung Bukan postingannya yang salah Tapi hatimu yang bermasalah Tersinggung Tersinggung Menjadi baik itu penting Tapi lebih penting lagi bisa membaikkan orang lain Kalau gue cek begini Menjadi penting itu baik Tapi menjadi baik lebih penting Orang kalahnya penting itu rapi Maling kan masih penting barang Tapi juga rapi Maling kok Maka bener ya Menjadi penting itu baik Menjadi baik itu lebih penting Maka kalau disuruh milih Anda pilih mana? Milih yang menjadi baik atau menjadi penting? Milih yang menjadi baik Untuk apas Tengah Terima kasih. 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 Terima kasih.